MEN NUTFATIN KHALAKAHU FAQADDARA Kalau dilanjutkan ya, MEN NUTFAH Jadi begini Setelah penjelasan tersebut tadi dan tadi Bahwa tekanannya sebetulnya sedang tidak menjelaskan tentang Tahapan penciptaan manusia ya Jadi hanya satu sisi dari sisi nutfahnya Nah, dari sisi nutfahnya ini juga Sebetulnya bukan soal bagaimana proses penciptaan dari sisi nutfah juga sebetulnya Itu hanya sebagai pengantar untuk menuju kehinaan Supaya tunduk manusia dari kesombongannya Gitu ya Namun disini Abdurrahman Habarnake menjelaskan lebih detail MEN NUTFAH Beliau mengakhir pendapat MEN disini Jadi manusia diciptakan dari sebagian nutfah Nah disini kemudian beliau bercerita tentang proses Embriologinya Ceritalah beliau ambriologinya Saya pikir gak perlu saya jelaskan Termasuk juga sel telur bagaimana Sperma seperti apa Prosesnya bagaimana terjadi Sampai kemudian menjadi nutfah Kesimpulan beliau Memang Lebih kepada pendekatan-pendekatan Sientifik penciptaan manusia Di dalam rahim Ibunya Lalu kemudian beliau berbicara tentang Disini beliau menjelaskan Definisi Kholakoh Yang disebut mencipta Beda ya Dengan Buatan manusia Yang katanya memiliki hak cipta Kalau Kata kholakoh atau penciptaan versi Allah itu Makanannya begini Mengadakan sesuatu Yang tadinya tidak ada Tanpa Ada contoh sebelumnya Tanpa Ada bahan baku sebelumnya Tanpa Tanpa Ada Gambaran Sebelumnya Tanpa Materi Atau material yang ada sebelumnya Jadi betul-betul dari tidak ada menjadi ada Dalam pengertian tidak ada Tidak ada bahan bakunya Yang sebelumnya Visualisasinya Materinya Tidak ada Contohnya juga tidak ada Itu penggunaan kata Al-Khalq Min Nudfatin Khalaqahu Faqaddar Atau Min Nudfah Khalaqahu Faqaddar Ammal Qalkul Ibda'i Falayattasifu Bi'illallah Jalla Jalalu Idhua Min Khasaisin Rabbil Aliyyil A'la Kalau Penciptaan yang dimaksud Dari tidak ada menjadi ada Tentu ini cuma Allah yang mampu melakukannya ya Amal Qalkul Taswiri Al-Qalkul Taswiri Adapun penciptaan dalam bentuk visual Dari bahan baku yang sudah ada sebelumnya Sudah ada contoh sebelumnya Ini Bisa dilekatkan Kepada perbuatan manusia Yang dimampukan oleh Allah kepada si manusia Jadi penggunaan kata khalaqahu ini Dua maknanya Jika yang dimaksud dari tidak ada menjadi ada atau ibda'i Maka ini milik Allah Tapi kalau kata khalaqahu Dikaitkan kepada manusia berarti Nitaswiri Penciptaan yang bersifat visual Berarti Sudah ada contoh sebelumnya Sudah ada bahan baku sebelumnya Yang kita sebut dengan barangkali inovasi Menciptakan hal baru Tetap saja sudah ada contohnya Sebagaimana yang digambarkan Di dalam surah Al-Ma'idah Ayat 5 Jadi disini Kata kata khaluku disini Memang dilekatkan kepada Nabi Ibrahim disini Nabi Ibrahim disini Nabi Isa Isa alaih salam Jadi Membuat Burung dari Segumpal Tanah liat Jadi bisa jadi burung Itu karena sudah ada contoh Burung sebelumnya Ada bahan baku Tanahnya Mencontoh yang Sudah Allah contohkan Dari bahan baku Yang sudah Allah siapkan Ini Domain manusia Wilayahnya manusia Penggunaan kata Khalaqahu disitu Artinya boleh gak Penggunaan kata Khalaqahu buat manusia Boleh Tapi beda dengan Khalaqahnya Jika dilekatkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Fakoddarahu Nah sekarang Fakoddarahu Kira-kira Kalau Haban Nakeh Ikut pendapat siapa nih Kita baca Eh bukan ikut pendapat siapa Sama dengan pendapat siapa Kira-kira Yang disebut dengan Fakoddarahu Atau At-takdir disini Artinya Kadar dalam penciptaan At-takdiru Fil-khalqi Adalah Menjadikan Satu bagian Dari sekian banyak Bagian manusia Dan Menjadikan Sebagian Unsur Dari sekian banyak Unsur-unsur manusia Yang ditetapkan Dengan ketetapan Tertentu Atau terbatas Tentu Disesuaikan dengan Akhir Daripada Hukum yang Ingin Allah Tetapkan secara Sempurna disini Jadi Yang dimaksud Fakoddarahu disini Kalau bahasa kita Sehari-hari Dengan pengertian Seperti ini Ya jadi Proses Penciptaan manusia Berdasarkan Tahapan-tahapannya ya Kira-kira Begitu Baik dari Satu organ Ke organ Yang lain Proses Juga Menjadi Makhluk Yang sempurna Itu semua Sesuai dengan Tujuan yang Sudah Allah Tetapkan Di akhirnya Nah Itu makna Daripada Fakoddarahu Jadi Fakoddarahu Berarti disini Beliau Haban Nake Sama nih Dengan Buya Hamka ya Atau Buya Hamka Sama dengan Haban Nake Jadi Wilayahnya Belum ke Wilayah sifat Masih Wilayah Organ tubuh Proses Penciptaan manusia Di dalam Rahim Ibunya Fakoddara Wa yakti Tanfidul Muqaddarat Akiba Bada'in Ilmiyat Al-Khalqi Mubasyaratan Watabruzu Zawahirul A'ba'il Muqaddarah Fil Makhlukat Al-Hayya Wa fawariq Sifatihah Bada Kaunihah Mutamathilatan Fi Marahili Khalqihah Al-Awwal Jadi disini Proses Penciptaan Setelah Dimulainya Awal penciptaan Secara langsung Kemudian muncullah Setelah itu Bagian-bagian Daripada organ tubuh Yang telah ditetapkan Pada makhluk hidup Dan perbedaan sifat Satu sama lain Dengan bentuk Yang berbeda-beda Dengan tahapan Yang juga Secara Gradual Dari awal Sampai akhir Jadi maksudnya begini Setelah Ditetapkan Secara keseluruhan Maka Proses selanjutnya Adalah Bagaimana Manusia secara Bertahap Diciptakan Di dalam Rahim Ibunya Ini Mana Faqaddarahu Fatakdirul Furuqi Wal khasaisi Wasifati Wal tahassusati Fil khalaya Yakunu lahiqan Lil khalqi Awal Alladzi Takunu Fihi Afraduha Mutamathilatan Bimuktadodala Latilfa Fi Kholi Ta'ala Min Nutfatin Khala Kha'u Faqaddarahu Silahkan Dilanjikan Ustaz Dedin Supaya Bagi-bagi Ini masuk ke Sifat sekarang Ustaz Dedin Baik Yang saya baca Tadi masih Wilayah Fisik Sekarang Ustaz Dedin Wilayah Sifat Ya Sudah masuk ke Sel Ustaz Ya Silahkan Yang ada di dalam sel Ya Batakdirul furuqi Takaran Perbedaan-perbedaan Wal khasaisi Dan Dan Keistimewaan 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 Wassifati Dan sifat-sifat Wat Takhasusati Dan Spesialisasi Dan spesialisasi Ilkholaya Di dalam sel Maka Semua takaran itu Ikut Lilkholkil Awwali Pada penciptaan Pertama Sesuai dengan Penciptaan awalnya Ya Jadi dia Cuma tinggal Menuju ke Penyempurnan Detailnya Ustaz Dedin Misalnya Fungsi tangan Kaki Baru masuk Kepada Mata Misalnya Bagian-bagian Sensitif Lainnya Ya Ini proses Jadi Haban Naki Sedang menciptakan Proses Mulai dari Yang Kalau mungkin Bahasa Qurannya Alkholikul Bari Ulmusawwir Kali Tahapan Itu Ya Lanjut Ustaz Dedin Silahkan Penciptaan Pertama Itu Adalah Penciptaan Yang Di Dalamnya Terjadi Keadaan Afrodnya Afrod itu Satuan-satuannya Mutamasilatan Saling Bersesuaian Bimu Ketaboh Dala Latilfa'i Fi Qawlihi Ta'ala Min Natufatin Khalaqahu Fakaddar Bahwa Semua Sifat Karakteristik Istimewaan Perbedaan-perbedaan Sifat-sifat tersebut Itu Ikut Kepada Penciptaan Pertama Itu Sesuai Dengan Petunjuk Huruf Fak Pada Kata Fakaddar Kan Disitu Min Nutufatin Khalaqahu Fak Ada Fak Fak Khoddar Fak Ini Yang Menjadi Petunjuk Bahwa Semua Sifat-sifat Karakteristik Kesimewaan Perbedaan-perbedaan Yang Dalam Sel itu Ikut Ke Penciptaan Pertama Itu Ada Fak Disitu Litar Tiba Jadi Khoddar Itu Ikut Khoddar Ya Ya Ustaz Jadi Khoddar Itu Ikut Kepada Khoddar Al-Khalqul Awal Ini Bahasanya Radain Ustaz Ya 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 Intinya Si Apa Namanya Mata Misalnya Diciptakan Oleh Allah Ya Syaraf-syaraf Syar-syar yang ada Di dalamnya Mengikuti Fungsi Mata Gitu Itu Juga Telinga Ini Kupiang Atau Talingu Bahasa Minang Ustaz Deden Talingu Ustaz Gak bakal Salah Lagi Kupiang Kupiang Kalau Kupiang Ini Kupiang Jadi Ketika Allah Ciptakan Telinga Maka Syaraf-syarafnya Itu semua Disesuaikan Ya Untuk Pendengaran Itu sih Maksudnya Berarti Kalau begitu Masih Di dalam Tataran Sifat Fisik Dan Syaraf-syaraf Sama Sel-selnya Baik Dan Sudah Masuk Juga Kepada Sifat Sifat-sifat Penciptaan Baik Sampai Disini Dulu Kita Penjelasan Dulu Sifat 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 Terima kasih.